Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Cikgu R pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara pembuatan kue undi-undi ubi ungu dan inilah kuenya bentuknya bulat dan kokoh tidak akan penyok ketika dingin dan teman-teman bisa melihat wijen dapat menempel kuat dan merata menjadikan kue ini kelihatan cantik dan menarik jika dibuka atau dipotong seperti ini terasa kulitnya masih crispy dan garing tekstur kulitnya empuk tidak ulet dan tidak keras bismillahirrohmanirrohim rasanya enak perpaduan rasa ubi ungu pada kulit undi-undi dengan gurih isi undi-undi yaitu unti kelapa menjadikan undi-undi ini terasa sangat spesial sangat enak dan tidak bikin enak meskipun undi-undi ini bentuknya kokoh tetapi tekstur kulitnya tetap terasa empuk tidak ulet dan tidak keras nah teman-teman yang ingin tahu resep tips-tips dan cara pembuatannya silahkan simak video saya sampai selesai jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum like dan share ya bahan-bahan yang perlu kita siapkan 100 gram ubi ungu kukus 250 gram tepung ketan wijen secukupnya 1,5 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan gula pasir garam secukupnya enten-enten atau unti dari kelapa enten-enten atau unti kelapa kita buat bulatan-bulatan ada pun besarnya tergantung selera teman-teman untuk pembuatan enten-enten atau unti kelapa teman-teman bisa simak video sebelumnya silahkan nanti di cek link video pada kolom deskripsi karena enten-enten atau unti kelapa ini harus mudah untuk dipulung nah silahkan nanti simak videonya tips dan trik untuk membuat enten-enten yang mudah dipulung dan inilah hasilnya enten-enten atau unti kelapa yang sudah dipulung bentuknya bulat dan sangat kokoh haluskan ubi ungu yang telah dipukus siapkan wadah masukkan tepung ketan satu setengah sendok makan tepung mainzina satu sendok makan gula pasir garam secukupnya aduk semua bahan supaya tercampur rata tambahkan ubi ungu yang sudah dihaluskan aduk-aduk sebentar kemudian lanjutkan menguleni dengan tangan sambil ditambahkan air hangat sedikit demi setengah sampai kita mendapatkan adonan yang kalis di tangan dan bisa dipulung endok sampai kita bisa mendapatkan kulit undi-undi dengan ukuran yang sama besar Maka kita bisa menimbang adonan yang digunakan untuk membuat satu putih undi-undi Dan disini saya memakai berat sekitar 30 gram untuk satu kulit undi-undi Ambil adonan, kita tulung sebentar, kemudian dipipihkan Isi dengan satu putih bulatan enten-enten atau untik rapa Kemudian rapatkan kulit Dan pastikan tidak ada retakan pada kulit atau tidak ada jelah pada kulit Artinya bulatan ini harus betul-betul mulus Supaya nanti digoreng isian tidak keluar Selanjutnya usap tangan dengan sedikit air Dan kita gunakan untuk memulung Tujuan telapak tangan dibasahi dengan air adalah Supaya permukaan kue ini menjadi basah seperti ini Kalau permukaan kue basah Maka ketika dijatuhkan ke wijen Atau dibalur wijen Wijen dapat melekat dengan sangat kuat dan rata Ketika digoreng pun tidak rontok Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis Terima kasih telah menonton! Akhirnya undi-undi siap digoreng Masukkan undi-undi ke dalam minyak yang masih dingin Atau belum terlalu panas Karena jika undi-undi digoreng langsung dengan menggunakan minyak panas Maka undi-undi akan bisa meletus Kemudian goreng dengan api sedang cenderung kecil Penggunaan api sedang cenderung kecil Bertujuan supaya undi-undi dapat matang sempurna sampai ke bagian dalam Jangan lupa selama menggoreng Undi-undi sering dibalik Supaya matangnya merata dan tidak gosong Ketika undi-undi yang kita goreng sudah mulai mengambang Atau naik di atas permukaan minyak Artinya undi-undi sudah matang Dan tunggulah sesaat baru diangkat Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Nyalakan juga lonceng notifikasi Supaya tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!